Di benua Tian Suan saat ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat Kaisar Iblis Kuno ketakutan. Itu adalah Monark Manor Lord yang misterius. Seribu tahun yang lalu, dua pakar paling mempesona dan terkemuka di benua itu adalah Kenshin dan Kaisar Iblis Kuno. Namun, setelah Kaisar Iblis Kuno ditekan dan Kenshin meninggalkan benua Tian Suan, Raja Manor Raja menjadi ahli nomor satu yang diakui publik. Manor Lord sangat misterius, hampir tidak ada seorang pun di dunia yang pernah melihat wajah aslinya. Bahkan para ahli dari berbagai ras tidak tahu apakah Manor Lord adalah laki-laki atau perempuan, atau di alam mana dia berada. Hanya beberapa orang yang pernah melihat Manor Head beraksi, tetapi mereka hanya melihatnya sekilas. Mereka hanya melihatnya sekilas, tetapi mereka sudah terkejut. Karena keberadaan Manor Lord maka Monark Manor dapat mengendalikan seluruh benua Tian Suan. Tidak peduli seberapa kuat ras atau kekuatannya, bahkan Istana Kekaisaran dari berbagai ras menghormati Monark Manor dan tidak berani untuk tidak patuh. Sekarang, Manor Lord yang telah menghilang selama lebih dari 200 tahun telah kembali ke benua Tian Suan. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia hanya memulihkan kekuatannya ke spirit Revinemen Realm. Mustahil baginya untuk membantai benua Tengah. Oleh karena itu, dia membawa tongkat Dewa Iblis, berharap menggunakan kekuatan benda suci ini untuk menciptakan pembantaian yang mengejutkan di benua Tengah. Namun, Manor Lord telah kembali. Bahkan jika dia memiliki tongkat Dewa Iblis, dia bukanlah tandingan Manor Lord. Dia telah merencanakan dan menantikan rencana ini untuk waktu yang lama. Dia harus mengubahnya sesuai. Ekspresi Dream Demon sangat gelap. Dia mengutuk dengan suara rendah, Tuan Bangsawan terkutuk itu, dia benar-benar kembali pada saat yang genting. Apakah dia menerima berita? Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan ekspresi serius, dunia luar mengatakan bahwa Manor Lord telah menghilang selama lebih dari 200 tahun. Kami keliru berpikir bahwa dia telah meninggalkan benua Tian Suan. Sekarang dia tiba-tiba muncul pada saat yang genting, saya curiga dia tidak pernah meninggalkan benua Tian Suan. Atau mungkin, dia sudah kembali beberapa dekade yang lalu dan hanya bersembunyi di tempat terlarang. Memikirkannya seperti ini, ahli misterius yang mengambil mutiara ilahi Neptunus 20 tahun yang lalu kemungkinan besar adalah dia. Demon Commander Dark Knight berkata dengan suara dingin, yang mulia, di dunia sekarang ini, Tuan Monarch Manor adalah yang terkuat. Dia memiliki pemahaman terdalam tentang ras kita dan merupakan musuh terkuat kita. Anda harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Kaisar Iblis menganggup dan berkata tanpa ekspresi, itu benar. Dengan Tuan Rumah Raja yang mengawasi kota Benua Tengah, memang sulit bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Monarch Manor adalah tempat para elit dari berbagai ras berkumpul. Itu adalah tempat lahir para pembudidaya Sol Revinemen Realm dan dianggap sebagai tanah suci seni bela diri. Yang disebut pangeran itu adalah pedang tajam yang digunakan oleh berbagai ras untuk menghadapi ras Iblis kita. Saya telah berpikir untuk memberantas kediaman Kekaisaran berkali-kali dan membunuh semua pangeran untuk mencegah masalah di masa depan. Sayangnya, kekuatanku belum pulih ke puncaknya, jadi aku tidak bisa menyerang Monarch Mansion. Bahkan tanpa Mansion Master, aku tidak bisa melakukan apapun pada 10 Master Tier Dewa di kediaman Kekaisaran. Say! Pada titik ini, Raja Iblis dipenuhi dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Naid Mare buru-buru menghibur, yang mulia, tidak perlu khawatir. Kita bisa membahas masalah ini panjang lebar. Bagaimanapun, Monarch Mansion adalah Marsial Mansion teratas yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Fondasinya sangat kuat, dan tidak cocok bagi kita untuk melawan mereka secara langsung. Hal terpenting sekarang adalah menemukan mutiara ilahi Neptunus dan menghilangkan kutukan garis keturunan pada ras kita secepat mungkin sehingga orang-orang kita dapat tumbuh lebih kuat dan pulih ke kondisi puncaknya seribu tahun yang lalu. Juga, kita harus mengambil garis keturunan Kenshin Jitiansing dan membantu yang mulia memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Selama kita menunggu 10 tahun lagi sampai yang mulia pulih ke alam jiwa primordial, dan orang-orang kita tumbuh lebih kuat, itu akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk menaklukkan dunia dan menyatukan benua langit yang mendalam. Pada saat itu, bahkan rumah raja yang telah diwariskan sejak zaman kuno harus berlutut di kaki yang mulia dan memohon agar yang mulia menyerah. Kaisar Iblis Kuno terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan tatapan membara, benar. Balas dendamku dan kebangkitan ras kita tidak bisa diburu-buru. Karena saya bisa bersembunyi selama seribu tahun, mengapa tidak menunggu 10 tahun lagi? Ayo lakukan seperti yang dikatakan Naidmare. Kami akan melaksanakan rencana langkah demi langkah dan rencana perlahan. 10 tahun kemudian, saya akan membersihkan dunia dengan darah dan menyatukan benua langit yang mendalam. Jenderal Iblis Mingye tidak banyak bicara. Dia hanya menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata dengan suara yang dalam, ya, yang mulia. Wajah Dream Demon dipenuhi dengan antisipasi saat dia dengan hormat berkata, saya berharap yang mulia beruntung dalam naik ke puncak benua dan membangun fondasi abadi ras kita. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Jitiansing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia selama 10 hari. Setelah 10 hari berkultivasi dengan keras, kultivasinya meningkat, dan kekuatan tempurnya meningkat beberapa persen. Dia masih belum membentuk jantung pedang dan belum mencapai tahap 9 asal langit. Namun, setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah bisa memadukan embryo pedang dengan hatinya dan mencapai Heart of the Sword. Sayangnya, dia hanya bisa mempertahankannya untuk waktu yang singkat dan tidak bisa menyatukan embryo pedang dengan hatinya sepenuhnya untuk membentuk hati pedang. Ini sudah merupakan peningkatan besar. Setidaknya, dia telah melangkah melewati pintu pembentukan hati pedang dan hendak menyentuh makna tertinggi dari hati pedang. Dia percaya bahwa dia akan dapat membentuk hati pedang dalam 2 hingga 3 bulan dan mencapai tahap 9 Sky Origin. Pada hari ke-11, pagi-pagi sekali, ketika dia sedang berkultivasi di ruang rahasia, seseorang mengetuk pintunya. Dengan suara, dang, 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 yang jelas, pintu batu dari ruang rahasia menyala dengan cahaya spiritual lima warna yang menyelaukan. Ji Tian Xing segera terbangun, dan dia dengan cepat mengakhiri kultivasinya. Setelah selesai berkultivasi, dia melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya spiritual lima warna ke pintu batu yang gelap. Setelah pintu batu ruang rahasia dibuka, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang berdiri di luar pintu. Dia adalah Yun Yao. Yun Yao melihatnya keluar dari pengasingan. Dia bergegas menyambutnya dan berkata dengan gembira, Tian Xing, saya punya kabar baik untuk Anda, jadi saya datang untuk mengetuk pintu Anda. Apakah saya mengganggu kultivasi Anda? Ji Tian Xing memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tentu saja tidak. Yao Yao, kabar baik apa yang membuatmu begitu bahagia? Saat mereka berdua berbicara, mereka meninggalkan ruang rahasia dan berjalan keluar. Yun Yao dalam suasana hati yang baik, dia berkata dengan gembira, tadi malam, guru dan tetua agung datang ke kota Zhongshu. Mereka sekarang tinggal di Taman King Feng. Raja binatang mengirim seseorang untuk memberitahu kami bahwa mereka tinggal di Taman King Feng. Tian Xing, kami sudah lama tidak bertemu guru dan tetua agung. Ayo pergi ke Taman King Feng untuk melihatnya nanti, oke. Oh, Tuan dan Tuan Tua Siang datang begitu cepat. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan gembira, guru dan Tuan Tua Siang datang dari jauh untuk menghadiri pesta pernikahan kita di Central Plains. Tentu saja, kita harus pergi dan menyambut mereka. Kemudian dia meninggalkan istana Tian Xing bersama Yun Yao dan bergegas ke pintu keluar istana Raja. 902. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao tiba di halaman King Feng, Allah utama ramai dengan kebisingan dan tawa. The Beast King, yang mengenakan jubah putih dan memiliki sikap makhluk transcendent, duduk di kursi utama. Dia memegang secangkir teh spiritual di tangannya dan sedang minum teh bersama Cu Tian Sheng dan Siang Wu Ji. Cu Tian Sheng masih terlihat sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki rambut putih panjang. Dia memancarkan aura yang mendominasi. Dia duduk di sisi kiri aula utama dan memegang cangkir teh diok putih di tangannya. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Dia telah berteman dengan Raja Binatang selama bertahun-tahun. Mereka seperti saudara. Keduanya bertemu di Zhong Zhu dan membicarakan masa lalu. Mereka berdua penuh emosi dan tertawa dari waktu ke waktu. Siang Wu Ji duduk di sebelah Cu Tian Sheng. Dia masih mengenakan jubah ungu dan memiliki aura yang bermartabat. Meskipun rambut dan janggutnya semuanya putih, wajahnya kemerahan. Dia sehat dan sehat. The Beast King dan Cu Tian Sheng adalah juniornya. Dia mendengarkan mereka berdua mengobrol dan hanya menyesap tehnya sambil tersenyum. Dia tidak banyak bicara. Ketika Raja Binatang berbicara tentang perbuatan dan prestasi Ji Tian Xing di benua tengah, dia akan menyelah satu atau dua kalimat. Saat mereka bertiga berbicara dan tertawa, Ji Tian Xing dan Yun Yao memasuki aula utama bersama. Keduanya berjalan ke tengah aula utama dan membungkuk kepada tiga orang di aula utama. Salam untuk Grand Elder, Master, dan Senior Beast King. Ketiga tetua itu segera berhenti berbicara. Setelah mereka berdua membungkuk, mereka tersenyum ramah dan mengangkat tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka berdua permisi. Siang Wu Ji dan Cu Tian Sheng datang dari jauh. Mereka tampak kelelahan karena bepergian dan kelelahan. Namun, ketika mereka berdua melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao, mereka sangat senang dan gembira. Mata Siang Wu Ji bersinar terang. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tian Xing, kamu bocah. Aku belum melihatmu selama setengah tahun. Kamu telah banyak berubah. Saat itu, ketika kami berada di sekte, lelaki tua ini tahu bahwa Anda bukan ikan di kolam, dan suatu hari Anda akan terbang ke langit. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Ketika Ji Tian Xing berada di sekte bantalan langit, Siang Wu Ji memperlakukannya sebagai putranya sendiri dan merawatnya dengan baik. Dia bahkan mengajarinya semua keterampilan yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Ji Tian Xing akan selamanya mengingat kebaikan ini. Dia tidak akan pernah berani melupakannya. Meskipun dia jenius dan jauh lebih kuat dari Siang Wu Ji, dia masih sangat menghormati Siang Wu Ji. Orang tua, pencapaian Tian Xing hari ini semua berkat kamu. Jika bukan karena Anda dengan hati-hati mengasuh dan merawat saya dengan segala cara yang mungkin, bagaimana saya bisa tumbuh dengan begitu lancar. Ji Tian Xing berjalan ke Siang Wu Ji dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Siang Wu Ji. Siang Wu Ji melambaikan tangannya dan tertawa, kamu anak nakal, jangan coba-coba ini dengan orang tua ini. Prestasi dan reputasimu hari ini semua karena kerja kerasmu sendiri. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada Tuanmu. Dia benar-benar mengabdikan hidupnya untukmu. Dia bahkan memberimu mutiara bulu surgawi dari pendiri sekte. Hahaha. Siang Wu Ji tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Cu Tian Sheng di sampingnya. Ji Tian Xing menganggup berulang kali dan membungkuk kepada Cu Tian Sheng, Guru, terima kasih telah mengasuh dan merawat murid ini. Murid ini akan mengingat ini selama sisa hidupnya. Meskipun murid ini sekarang berada di Monarch Mansion dan bahkan telah mengakui Divine Dr. Bailey sebagai tuannya beberapa bulan yang lalu, murid ini akan selalu menjadi tuanmu. Namun, Anda akan selalu menjadi guru murid ini, dan sekte Bantalan Langit akan selalu menjadi sekte murid ini. Cu Tian Sheng sangat bersemangat dan bersyukur. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, kamu dan Yun Yao adalah kebanggaan terbesar tuan ini. Hal yang paling dibanggakan guru ini dalam hidup ini adalah menjadikan kalian berdua sebagai muridku. Ketika Anda pertama kali datang ke Central State, tuan ini tidak bisa menjaga Anda. Berkat bantuan Raja Binatang, Anda dapat memantapkan diri di negara bagian pusat. Omong-omong, Anda harus berterima kasih kepada Raja Binatang. Inilah yang harus saya lakukan. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia memandang Raja Binatang dan hendak membungkuk dan berterima kasih padanya. Raja Binatang dengan cepat berdiri dan melambaikan tangannya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tian Xing, kita sangat akrab satu sama lain. Kenapa kamu masih sangat sopan? Jangan dengarkan tuanmu. Cepat bangun dan buang formalitas. Tuanmu dan senior siang tua datang jauh-jauh ke Central State untuk menghadiri pesta pernikahanmu. Pada kesempatan yang begitu mengembirakan, jangan berterima kasih pada ini dan terima itu. Ini sangat klise. Semuanya tersenyum dan mengangguk setuju. Suasananya sangat menyenangkan dan ceria. Setelah itu, Ji Tian Xing dan Yun Yao duduk di sisi kanan ola dan minum teh serta mengobrol dengan ketiga tetua. Semua orang berbicara tentang masa lalu dan serangkaian hal menarik yang terjadi di Central State dalam dua tahun terakhir. Chu Tian Sheng dan Xiang Wu Ji telah lama tinggal di wilayah Tian Chen dan jarang datang ke Central State. Mereka tidak tahu banyak hal tentang Central State. Selama obrolan, Bis King, Ji Tian Xing, dan Yun Yao menjelaskan banyak hal tentang Central State kepada mereka. Selain itu, mereka juga membicarakan situasi di wilayah Tian Chen. Ji Tian Xing bertanya kepada gurunya, Chu Tian Sheng, Guru, selama 10 bulan terakhir, saya sibuk dengan berbagai masalah sepele di negara bagian pusat dan tidak punya waktu untuk kembali ke wilayah Tian Chen untuk menangani keseluruhan situasi. Guru, Anda bertanggung jawab atas semua urusan di wilayah Tian Chen. Ini benar-benar merepotkan Anda. Guru, bagaimana situasi di wilayah Tian Chen sekarang? Chu Tian Sheng tersenyum lembut dan berkata dengan tenang, tidak ada setan yang menyebabkan masalah di wilayah Tian Chen. Sekarang wilayah Tian Chen sangat damai dan orang-orang hidup dan bekerja dengan damai. Semua sekte dan kerajaan besar juga takut dengan rumah kepala domain. Mereka tidak berani tidak setia dan berkembang dengan mantap. 100 ribu tentara di bawah rumah kepala domain menjaga wilayah Tian Chen dan melindungi kedamaian wilayah tersebut. Ini sangat efektif. Bahkan konflik dan perang antar negara telah berkurang hingga 80%. Singkatnya, Tian Xing, Anda dapat berkultivasi di Central State dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Serahkan hal-hal sepele di wilayah Tian Chen kepada saya. Dengan reputasi Anda sebagai master wilayah dan kekuatan besar rumah kepala domain, wilayah Tian Chen akan aman selama 100 tahun. Setelah mendengar kata-kata Chu Tian Sheng, Ji Tian Xing akhirnya merasa lega. Yun Yao belum kembali ke wilayah Tian Chen selama hampir dua tahun. Dia khawatir tentang sekte bantalan langit dan bertanya kepada Chu Tian Sheng tentang sekte bantalan langit. Chu Tian Sheng tersenyum dan memberitahunya bahwa sekte bantalan langit telah pulih. Tidak hanya dibangun kembali, tetapi juga menguasai lebih banyak sumber daya. Sekte bantalan langit sekarang tampak baru. Itu lebih bersatu dari sebelumnya dan memiliki lebih banyak sumber daya budidaya. Dengan terus masuknya murid baru, sekte bantalan langit akan lebih makmur dengan penambahan darah baru. Setelah mengetahui situasinya, Yun Yao dan Ji Tian Xing merasa bersyukur. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Di malam hari, Raja Binatang mengatur perjamuan mewah untuk Chu Tian Sheng dan Siang Wu Ji untuk menyambut mereka. Semua orang sangat bersemangat dan senang bisa berkumpul kembali setelah sekian lama. Mereka minum sepuasnya dan mengobrol dengan Riang di jamuan makan. Setelah perjamuan, Siang Wu Ji mabuk dan Raja Binatang juga mabuk. Mereka meninggalkan perjamuan dan pergi beristirahat. Meskipun Chu Tian Sheng sedikit mabuk, dia masih sadar dan tenang. 903 Baik Ji Tian Xing dan Yun Yao dapat melihat bahwa meskipun Chu Tian Sheng senang dan bersyukur, ada kekhawatiran tersembunyi di dalam hatinya. Keduanya tidak banyak bertanya dan mengikuti Chu Tian Sheng ke ruang kerja. Pintu ruang belajar ditutup, dan Chu Tian Sheng duduk di kursi rotan di depan meja. Lampu batu permata menyala dengan cahaya lembut, menerangi wajahnya yang tegas dan bermartabat, membuat kekhawatiran di antara alisnya semakin jelas. Setelah hening sejenak, dia memandang Ji Tian Xing dan Yun Yao dan berkata dengan nada tenang, Tian Xing, Yun Yao, kalian berdua adalah murid langsung guru dan juga kebanggaan guru. Dalam dua tahun terakhir, Anda telah melalui banyak kesulitan dan menanggung bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman, dan Anda telah datang bersama bergandengan tangan. Guru dengan tulus bahagia dan bersyukur untuk Anda, dan saya berharap Anda bahagia selamanya. Kali ini, guru datang ke Zongzu untuk membawakanmu hadiah ucapan selamat. Dengan status Anda saat ini, saya rasa Anda tidak akan tertarik pada sumber daya biasa, kekayaan, dan alat magis. Ji Tian Xing dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi tulus, Guru, kebaikan Anda kepada kami seberat gunung. Bagi Anda untuk datang ke Zongzu untuk menghadiri upacara adalah hadiah ucapan selamat terbaik bagi kami. Ji Tian Xing tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Mungkin begitu, tapi Tuan tidak bisa datang dengan tangan kosong. Hadiah yang telah disiapkan guru untuk Anda bukanlah harta rahasia yang berharga, tetapi sangat indah dan unik, serta memiliki makna yang mendalam. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dua liontin giyok yang dirangkai dengan manik-manik perak dari cincin interspatialnya. Kedua manik-manik perak itu terbuat dari star mitril dan sangat keras. Mereka tahan terhadap air dan api, dan tidak akan membusuk bahkan setelah ribuan tahun. Meskipun manik-maniknya tipis, bentuknya sangat indah. Banyak pola dan pola bintang terukir pada manik-manik, dan berkilau dengan cahaya bintang perak di bawah cahaya. Kedua liontin batu giyok yang diikatkan pada manik-manik itu sebenarnya berbentuk setengah lingkaran, sebening kristal, dan samar-samar memancarkan cahaya putih misterius. Cu Tian Sheng memegang dua liontin batu giyok di telapak tangannya. Terlihat jelas bahwa kedua liontin giyok itu dipisahkan, dan ketika disatukan, mereka membentuk liontin giyok bundar yang lengkap. Desain liontin giyok itu sangat indah dan indah, mengungkapkan rasa perubahan hidup yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Tian Xing, Yun Yao, kedua kalung dan liontin ini awalnya sepasang yang disebut gelang lingki. Kedua liontin batu giyok itu tidak dapat dipisahkan, membentuk lingkaran. Itu melambangkan bahwa mereka berdua tidak akan pernah terpisahkan, dan mereka akan bahagia bersama. Harta karun ini tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif, tetapi dapat membekas dalam ingatan jiwa Anda. Jika Anda memakai dua liontin giyok, Anda akan dapat merasakan aura satu sama lain bahkan jika Anda berada ribuan mil jauhnya. Selain itu, setelah Anda memakai gelang badak, itu akan merekam setiap saat Anda bersama, meninggalkan kenangan indah untuk Anda. Bahkan jika akan datang suatu hari ketika Anda melupakan masa lalu dan manisnya cinta Anda, gelang badak dapat membantu Anda membangkitkan ingatan satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Cu Tian Sheng tersenyum dan mengulurkan tangannya, menyerahkan dua liontin batu giyok kepada mereka berdua. Tian Xing, Yun Yao, aku harap kamu menyukai hadiahku. Cu Tian Sheng tidak memperkenalkan asal dan bahan gelang badak. Namun, Jitian Xing dan Yun Yao sama-sama orang yang berpengetahuan luas. Tentu saja, mereka tahu bahwa gelang badak itu pasti harta yang tak ternilai harganya. Namun, harta ini tidak dapat digunakan untuk membantu pertempuran. Itu hanya bisa digunakan untuk merekam dan menyegel ingatan jiwa. Efeknya sedikit istimewa. Bagi seorang seniman bela diri biasa, gelang badak tidak berguna seperti pedang harta karun ajaib. Namun, bagi Jitian Xing dan Yun Yao, itu adalah harta yang sangat istimewa dan tak ternilai yang melambangkan keindahan. Keduanya mengulurkan tangan untuk mengambil gelang badak dan memegangnya erat-erat di telapak tangan mereka. Mereka berterima kasih kepada Cu Tian Sheng dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Guru. Hadiah ini terlalu berharga. Kami telah menyusahkan Anda, Tuan. Hadiah Anda sangat istimewa. Kami akan menghargainya selamanya. Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang, dan ada kasih sayang yang mendalam di mata satu sama lain. Cu Tian Sheng melihat bahwa mereka berdua memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Bagus kalau kamu menyukainya. Cepat pakai. Setelah Ji Tian Xing dan Yun Yao mengenakan gelang badak, Cu Tian Sheng berhenti tersenyum. Dia berkata dengan ekspresi serius, Tian Xing, Yun Yao, sepuluh hari kemudian akan menjadi hari pernikahanmu. Ini seharusnya menjadi hari yang baik bagi semua orang untuk merayakannya. Namun, saya cukup khawatir, jadi saya harus mengingatkan Anda terlebih dahulu. Ji Tian Xing dan Yun Yao berhenti tersenyum dan menatapnya dengan ekspresi serius. Mereka mengangguk dan berkata, Tuan, tolong beritahu kami secara langsung. Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan berkata dengan nada berat, Saya menggunakan peta bintang yang ditakdirkan untuk menyimpulkan siklus surgawi dan memprediksi masa depan. Saya melihat beberapa hal buruk. Menurut ramalanku, malapetaka akan segera turun ke dataran tengah, membawa malapetaka berdarah ke dataran tengah. Meskipun saya tidak dapat memprediksi kapan bencana ini akan datang dan mengapa itu terjadi, ini terkait erat dengan Zong Su. Tapi malapetaka itu terkait erat dengan Tian Xing, dan tanggalnya sangat dekat dengan pernikahan Anda. Tian Xing, Anda adalah satu-satunya yang paling mengetahui situasi Anda sendiri. Saya harap Anda bisa lebih berhati-hati dan berusaha menghindari bencana sebanyak mungkin, dan melewatinya dengan selamat. Ji Tian Xing tidak terkejut dengan kata-kata Cu Tian Sheng. Dia menganggup dan berkata, Tuan, kekhawatiran Anda masuk akal. Meskipun Zong Su damai sekarang, demonik guryot pecah belum lama ini, menyebabkan kematian hampir satu juta orang di Zong Su. Dalam beberapa bulan terakhir, klan iblis menjadi semakin merajalela. Mereka sering menimbulkan masalah di Zong Su, menyebabkan orang-orang menjadi gelisah. Sepuluh hari yang lalu, penasihat militer kaisar iblis, Meng Mo, menyerang Ji Kelagi. Dia ingin menggunakan mimpi Ji Ke untuk menghadapiku. Saya curiga kaisar iblis juga datang ke Zong Su dan bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan menunjukkan pandangan serius. Dia berkata, Kamu memiliki garis keturunan Kenshin, dan Kenshin adalah musuh bebuyutan kaisar iblis kuno. Kaisar iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, pasukan utama dan elit klan iblis berada di Gurun Utara. Mereka tidak bisa menyelinap ke Zong Su dalam skala besar. Bahkan jika kaisar iblis datang ke Zong Su, dia tidak akan berani melawan manusia secara langsung dengan kekuatannya dan jumlah ahli di bawah komandonya. Dia tidak akan berani memprovokasi kediaman raja. Saya curiga kaisar iblis tidak akan bertarung langsung di Zong Su kali ini. Dia mungkin punya rencana lain. Selama Anda berhati-hati dan tidak memberi kesempatan pada klan iblis, Anda seharusnya bisa melewati ini dengan aman. Ji Tian Xing menganggup dan setuju dengan analisisnya. Tuan, analisis Anda benar. Guru ilahi Heiyu dan saya juga berpikir begitu. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati dan tidak memberi kesempatan pada klan iblis. Setelah Yao Yao dan aku berhasil menikah, kediaman raja juga akan mengumpulkan para pangeran untuk membahas rencana menangani klan iblis. Selama kediaman raja muncul, mereka akan dapat menghancurkan rencana kaisar iblis dan melindungi Zong Su. 904. Ji Tian Xing melihat bahwa ekspresi Cu Tian Sheng serius. Jelas bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Karena itu, dia tidak bertanya lagi. Dia menangkupkan tangannya dan meninggalkan ruang kerja. Setelah dia pergi, Yun Yao menatap Cu Tian Sheng dengan bingung dan bertanya, Tuan, apakah Anda memiliki instruksi untuk saya? Cu Tian Sheng menatapnya dengan serius dan berkata dengan suara rendah, Yun Yao, guru menggunakan teknik rahasia untuk menyimpulkan siklus surgawi dengan bantuan peta bintang takdir dan meramalkan masa depanmu. Segera, Anda akan menghadapi bencana besar. Adapun apa hasilnya, guru tidak dapat memprediksinya. Mendengar kata-katanya, ekspresi Yun Yao tiba-tiba berubah. Tuan, dapatkah Anda memprediksi bencana seperti apa yang akan terjadi? Cu Tian Sheng menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menghela nafas. Kultivasi guru masih dangkal. Bagaimana saya bisa melihat melalui bagan bintang takdir dan mengintip ke dalam rahasia surga? Namun, meskipun guru tidak tahu dari mana malapetaka itu akan datang, saya dapat melihat dari bagan bintang takdir bahwa Anda dan Tian Xing adalah orang-orang yang luar biasa. Seperti bintang-bintang di surga ke-9, Anda ditakdirkan untuk bersinar terang di dunia. Nasib seseorang ditentukan oleh surga, tapi kalian juga akan terjerat dan saling mempengaruhi. Sejak takdirmu dan takdir Tian Xing terjalin, kalian berdua saling mempengaruhi, menghasilkan banyak perubahan. Lintasan takdir yang disimpulkan guru melalui bagan bintang takdir hampir tidak pernah salah. Yun Yao, kamu harus lebih berhati-hati di hari-hari berikutnya. Hanya dengan begitu Anda dapat selamat dari malapetaka dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Nada bicara Cutian Sheng sangat husuk, mengungkapkan keinginan dan kekhawatiran. Hati Sanubari Yun Yao segera menegang. Dia terdiam lama sebelum dia menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, Terima kasih atas pengingat Anda, guru. Murid ini pasti akan bertindak dengan hati-hati. N. Cutian Sheng sedikit menganggup dan berkata dengan nada yang agak tidak berdaya, Guru hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Saya harap Anda dapat mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Selama kalian berdua bisa aman dan bahagia, bahkan jika guru harus menderita reaksi balik mengungkapkan rahasia surga, saya bersedia melakukannya. Ada pepatah kuno bahwa rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Cutian Sheng telah mengandalkan harta utama sekte pilar surga, bagan bintang yang ditakdirkan, untuk mengintip ke langit dan memprediksi masa depan. Ini adalah tindakan yang menentang langit. Orang-orang yang menentang surga secara alami harus menderita hukuman dari dao surgawi dan menderita serangan balik yang tak terlihat. Meskipun dia tidak akan bisa melihat perubahan apapun dalam jangka pendek, dia pasti akan dihukum pada akhirnya. Memikirkan hal ini, suasana hati Yun Yao menjadi lebih berat. Seolah-olah sebuah batu besar menekan hatinya. Tuan, mengapa kamu melakukan ini? Bagi kami, Anda. Cutian Sheng mengangkat tangan kanannya dan memotongnya. Dia dengan tenang berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tuan adalah seseorang yang telah meninggal sekali. Untuk bisa hidup sampai sekarang sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Mampu menyaksikan pertumbuhan dan penyatuan Anda dan Tian Xing, saya sudah tidak menyesal di hati saya. Yun Yao mengerutkan kening dan mengerutkan bibirnya dengan erat. Ada segala macam emosi yang rumit di dalam hatinya, tetapi sulit baginya untuk mengatakan apapun. Dia terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menekan ribuan kata di dalam hatinya dan membungkuk dalam-dalam kepada Cutian Sheng. Setelah membungkuk, dia mengucapkan selamat tinggal pada Cutian Sheng dan meninggalkan ruang belajar. Malam itu gelap, dan tidak ada bulan di langit malam. Istana Cloud Spirit, yang berdiri di lautan awan, sunyi. Hanya beberapa lampu yang dinyalakan. Di kedalaman Cloud Spirit Palace, ada sebuah istana yang megah dan husuk yang disebut Wind Cloud Palace. Istana Awan Angin ini adalah kediaman kepala keluarga, Yun Zongki. Saat ini, ada dua orang yang berbicara di ruang rahasia pribadi Yun Zongki. Di ruang rahasia yang mewah dan indah, rohki langit dan bumi telah memadat menjadi kolam rohki. Ruangan itu sunyi, dan lampu batu permata di dinding memancarkan spirit ki yang cemerlang. Di kursi utama di utara ruang rahasia, ada seorang pria paru bayak kurus berjubah hitam. Orang ini memiliki rambut hitam dan jubah hitam. Pakaiannya sangat sederhana, tapi dia memancarkan aura menyendiri. Dia adalah guru ilahi dari kediaman Raja, Heiyu. Unggung Divine Master Heiyu menghadap ke pintu ruang rahasia. Dia memandang dengan acu-ta'acu pada peta bintang di dinding. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di tengah ruang rahasia, ada seorang pria kekar berjubah emas. Dia mengenakan mahkota naga ganda. Dia adalah kepala keluarga, Yun Zongki. Dia membungku kepada guru ilahi Heiyu dan bertanya dengan hormat, Guru ilahi, Anda datang larut malam. Apakah Anda punya pesanan untuk saya? Guru ilahi Heiyu tidak menoleh. Dia terus melihat grafik bintang di dinding. Dia berkata tanpa ekspresi, 20 tahun yang lalu, pada malam yang sama, saya datang ke Cloud Spirit Palace dengan kepala keluarga. Kepala keluarga Yun, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi saat itu? Yun Zongki tertegun. Dia samar-samar menebak sesuatu dan buru-buru mengangguk. Dia berkata, jika kepala keluarga tidak menyelamatkan saya saat itu, putri saya akan meninggal. Bagaimana saya bisa melupakan anugerah keselamatan kepala keluarga? Guru ilahi, Anda datang ke sini malam ini untuk menemui saya sendirian. Mungkinkah Anda punya berita tentang kepala keluarga? Itu benar. Alice Divine Master Heiyu mengendur, dan senyuman muncul di bibirnya. Dia berkata, ada desas-desus di dunia luar bahwa Mansion Master telah menghilang selama lebih dari 200 tahun dan tidak pernah muncul. Namun, hanya kami berdua yang tahu bahwa kepala keluarga mempertaruhkan nyawanya untuk naik ke platform 9 surga. Namun, dia terluka parah oleh Guntur Ilahi 9 surga. Setelah itu, kepala keluarga pergi ke Gunung Penyegel Dewa untuk memulihkan diri. Sekarang, batas waktu 20 tahun sudah habis. Tadi malam, saya menggunakan teknik rahasia untuk mencari Gunung Penyegel Dewa dan memang menemukan aura kepala keluarga. Kepala keluarga akan keluar dari pengasingan dan kembali ke Middle State. Yun Zhongki juga senang saat mendengar berita itu. Dia berkata dengan gembira, itu bagus. Sejak Kaisar Iblis muncul kembali, klan Iblis menjadi semakin merajalela. Jika kepala keluarga kembali dan tinggal di Middle State, dia pasti bisa melindungi dunia. Guru Ilahi Heiyu menganggup dan berkata dengan bangga, tentu saja. Dengan kekuatan Kaisar Iblis kuno saat ini, bahkan jika dia memiliki tongkat Dewa Iblis, dia jelas bukan tandingan kepala keluarga. Namun, kepala keluarga akan keluar dari pengasingan. Saya khawatir Kaisar Iblis akan mengetahui hal ini dan berkomplot melawan kita. Oleh karena itu, saya akan menuju ke Gunung Penyegel Dewa besok untuk menyambut kembali kepala keluarga. Yun Zongki menganggup tetapi tidak mengatakan apa-apa. Guru Ilahi Heiyu menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan tegas, juga, saya datang untuk mencari Anda malam ini untuk memberitahu Anda tentang berita penting. Bagi Yunyao, berita ini mungkin merupakan peluang dan keberuntungan besar. 20 tahun yang lalu, sebelum kepala keluarga mengasingkan diri, dia berkata bahwa dia akan membawa Yunyao keluar dari Middle State untuk menyelesaikan tugas yang sangat penting setelah dia selesai memulihkan diri. Yun Zongki berada dalam posisi yang sulit. Guru Agung, putriku akan menikah dalam 10 hari. Dia baru saja menikah dengan Jitian Sing, dan mereka adalah pengantin baru. Jika kepala keluarga ingin membawanya keluar dari Middle State sekarang, putriku pasti tidak akan mendengarkan. Guru Ilahi Heiyu segera mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Dia berkata dengan tegas, kepala keluarga Yun, apakah Anda lupa apa yang dikatakan kepala keluarga sebelum dia mengasingkan diri? Kepala keluarga menyelamatkan nyawa Yunyao, dan kepala keluarga telah mengatur nasibnya. 905. Sikap Divine Master Heiyu tegas. Nada suaranya berwibawa dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Master Monarch Mansion adalah orang yang paling kuat di benua itu. Cloud Spirit Palace tidak mampu menyinggung perasaannya. Selain itu, Cloud Spirit Palace berhutang budi kepada Monarch Mansion Master. Oleh karena itu, Yun Zongki tidak dapat membantah kata-kata Divine Master Heiyu. Dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, Guru Ilahi Heiyu tidak membuang waktu lagi. Dia berkata, kamu sendirian. Kemudian, dia meninggalkan ruang rahasia. Yun Zongki berdiri sendirian di ruang rahasia. Dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya untuk waktu yang lama. Lalu, dia menghela nafas. Huh, pada akhirnya, itu semua adalah takdir. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Punggungnya tampak agak suram. Dalam beberapa hari berikutnya, Cloud Spirit Palace sangat sibuk. Istana dibersihkan dan tampak baru. Ada lentera dan spanduk berwarna di mana-mana. Itu terlihat sangat meriah. Anggota keluarga Yun yang sibuk bola bali antara berbagai istana dan tempat tinggal memiliki senyum di wajah mereka. Mereka bahagia dari lubuk hati mereka. Keluarga Yun akan bersenang-senang. Itu adalah kesempatan yang mengembirakan yang akan menarik perhatian dunia. Putri sulung keluarga Yun akan menikah. Keributan itu bahkan lebih besar daripada pemilihan selir kaisar. Itu pasti akan menimbulkan sensasi di Zongsu. Sebagai anggota keluarga Yun, mereka juga merasa bangga dan gembira. Menjelang hari pernikahan, keluarga Yun sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Namun, Nyonya, Baili Ningsu, masih khawatir. Dia membawa pengurus rumah tangga ke istana untuk memeriksa semuanya. Dia ingin setiap hal kecil menjadi sempurna. Hari ke sembilan tahun baru adalah hari pernikahan putri sulung Yun Yao. Itu juga merupakan hari yang paling sakral dan hidup. Cloud Spirit Palace bersumpah untuk membiarkan Yun Yao menikah dengan megah. Mereka tidak akan membiarkan ada yang salah dengan pernikahan itu. Akhirnya, pada malam hari kelima tahun baru, Yun Yao kembali ke Cloud Spirit Palace. Dia sudah menyelesaikan masalah di Zongsu. Dia kembali ke rumah untuk menjadi pengantin yang menunggu untuk menikah. Dia sedang menunggu Ji Tianxing datang dan menikahinya. Monark Mansion sedamai biasanya, itu seperti surga tanpa setitik debu. Bahkan kediaman Ji Tianxing, istana Tianxing, tidak terlalu ramai. Para pelayan di istana hanya beberapa kali membersihkan istana dari dalam keluar, membuatnya bersih dan cerah. Pada saat yang sama, para pelayan menempelkan banyak karakter bahagia di istana dan menggantungkan banyak lampion merah. Mereka juga mendekorasi kamar Ji Tianxing sebagai kamar pengantin. Istana Tianxing hanyalah tempat bagi Ji Tianxing dan Yun Yao untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Itu bukan tempat untuk perjamuan. Lagipula, istana kekaisaran adalah tanah suci seni bela diri. Bagaimana mungkin prosesi pernikahan dan tamu dalam jumlah besar bisa masuk? Tidak peduli seberapa besar Dewa Guru Hei Yu menghargai Ji Tianxing, dia tidak akan melanggar aturan istana kekaisaran untuknya dan mengganggu pangeran dan Dewa Guru lainnya. Oleh karena itu, Ji Tianxing telah mendiskusikan proses pernikahan dengan Cloud Spirit Palace dan memutuskan lokasi pesta pernikahan. Pada hari ketujuh tahun baru Imlek, dia akan memimpin prosesi pernikahan ke Cloud Spirit Palace untuk menikahi Yun Yao. Setelah dia dan Yun Yao menjalani upacara pernikahan di Cloud Spirit Palace, mereka akan kembali ke kota Songsu. Saat itu, itu adalah hari kesembilan tahun baru Imlek. Mereka akan mengadakan perjamuan di kota dan mengundang semua orang untuk merayakannya. Perjamuan pernikahan akan diadakan di alun-alun di kota. Itu bisa menampung seratus ribu orang untuk datang dan menonton upacara. Adapun pesta pernikahan, Cloud Spirit Palace sudah mengatur segalanya. Mereka pasti bisa memegangnya dengan megah dan hormat. Kini menjelang tanggal pernikahan, segala persiapan telah dilakukan. Ji Tianxing tidak perlu khawatir lagi. Dia telah tinggal di Istana Tianxing, diam-diam bermeditasi dan berkultivasi, menunggu tanggal pernikahan tiba. Kota Zhongzu dipenuhi dengan suasana meriah dan gembira. Warga sangat bersemangat. Jalanan dan gang sedang mendiskusikan pernikahan Ji Tianxing dan Yun Yao. Kebanyakan orang mengirimkan berkat dan doa mereka kepada kedua pengantin baru. Semua keluarga kaya dan kekuatan di kota juga telah mendengar berita itu. Mereka sudah menyiapkan banyak hadiah dan bersiap untuk pergi ke Cloud Spirit Palace untuk memberi selamat kepada mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pernikahan Ji Tianxing dan Yun Yao mempengaruhi hati juta warga menantikan kedatangan hari kesembilan tahun baru Imlek. Mereka sedang menunggu untuk menyaksikan pernikahan Ji Tianxing dan Yun Yao. Sudah ada ribuan penjaga yang berjaga di Alun-Alun besar di tengah kota. Alun-Alun kosong telah diatur menjadi ruang perjamuan besar. Cloud Spirit Palace telah mengatur agar hampir 10 ribu pelayan dan pelayan tinggal di beberapa istana di dekat Alun-Alun. Perjamuan pernikahan bisa segera dimulai pada hari kesembilan tahun baru Imlek. Pasti mewah dan megah. Akhirnya, itu adalah hari ketujuh tahun baru Imlek. Pagi-pagi sekali, lapisan awan gelap menutupi langit di atas kota Zongsu. Di istana surgawi, 200 penjaga kehormatan sudah dalam formasi, siap berangkat. Ji Tianxing berganti menjadi jubah merah terang mempelai laki-laki. Setelah dia siap, dia meninggalkan istana raja dengan penjaga kehormatan yang agung. Dia mengendarai Qian Yue dan terbang di depan kelompok itu. Yaner dan Jiang Chen mengendarai Spirit Bird dan mengikuti di belakangnya. 200 penjaga kehormatan mengendarai 100 makhluk roh terbang dan bergegas ke Cloud Spirit Palace dengan kecepatan kilat. Chu Tianxing dan Xiang Wuji tidak mengikuti mereka. Keduanya masih tinggal di King Feng Courtyard. Mereka bisa menghadiri pesta pernikahan pada hari ke-9 tahun baru Imlek. Ketika pasukan pengiring pengantin ini terbang di atas Central Continent City, itu menarik perhatian rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya yang berhenti untuk menonton, apalagi melepaskan gelombang sorakan. Yaner sangat senang dia menari dengan gembira. Dia sangat senang bahwa wajah kecilnya sedikit merah. Dia mengikuti Ji Tianxing dari dekat dan berkata dengan penuh semangat, kakak senior Tianxing, apakah kamu melihat itu? Seluruh kota memberi kamu dan kakak senior restu mereka. Besok, saat kita mencapai Cloud Spirit Palace, kamu akan bisa melihat senior sister. Apa kamu senang? Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yao Yao dan aku baru saja berpisah selama beberapa hari. Kita akan segera bertemu. Apa yang membuatmu bahagia? Yaner mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menganggup dan berkata, baiklah, itu benar. Setelah jeda, dia bertanya lagi, kakak Tianxing, kalian berdua akan menikah di depan seluruh kota dan dunia lusa. Saat itu, kalian berdua akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Kakak senior, ketika saya tumbuh dewasa di masa depan, jika saya bisa seperti Anda dan menikah dengan orang yang saya cintai di depan berkat dan saksi dunia. Memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Ji Tianxing tersenyum dan menghela nafas dengan nada rumit. Yaner, saat kamu besar nanti, kamu akan mengerti bahwa semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jika Anda ingin menjadi terkenal dan dipuji serta dihormati oleh dunia, Anda harus memikul tanggung jawab untuk melindungi perdamaian dan orang-orang di dunia. Itu sangat melelahkan dan berbahaya. Anda juga akan menjadi sasaran kritik publik. Jika saya memiliki hak untuk memilih, saya lebih suka menjalani kehidupan yang damai dengan kakak senior. Kami akan saling membantu pada saat dibutuhkan dan bersama sampai kami tua. Yaner mengangguk seolah dia mengerti. Dia cemberut dan bertanya dengan ragu, kakak Tianxing, kamu akan segera menikah dengan kakak senior. Kamu seharusnya bahagia. Mengapa saya merasa Anda tidak bahagia, seolah-olah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Ji Tianxing tersenyum dan membujuk, Yaner, jangan terlalu banyak berpikir. Mari fokus pada perjalanan kita. Nyatanya, intuisi Yaner benar. Ji Tianxing tampak tenang dan memiliki senyum bahagia di wajahnya. Namun, dia memiliki firasat buruk di hatinya. 906. Satu hari berlalu. Sore hari kedua, Ji Tianxing akhirnya tiba di Cloud Soul Palace dengan penjaga kehormatan. Matahari sore menyinari lautan putih awan, menyebabkan lautan awan diliputi cahaya kemasan yang kabur. Itu seperti negeri dongeng. Cloud Soul Palace berdiri di lautan awan. Itu sama suci dan agungnya seperti sebelumnya. Namun, Cloud Spirit Palace saat ini jauh lebih meriah dan semarak dari biasanya. Meskipun mereka masih 20 mil jauhnya, Ji Tianxing dapat dengan jelas melihat bahwa alun-alun di luar Cloud Spirit Palace dipenuhi dengan penjaga upacara yang hikmat. Setidaknya ada 10 ribu penjaga berpakaian merah dan pelayan berpakaian merah. Mereka berbaris dari tepi alun-alun ke pintu masuk Cloud Soul Palace. Penjaga kehormatan berdiri di kedua sisi alun-alun. Ada karpet merah dan bunga segar di tengahnya. Itu meluas ke tangga batu giok hijau dan terhubung ke pintu masuk Cloud Soul Palace. Para penjaga yang energi memegang bendera warna-warni, tirai kasa merah, dan lentera. Mereka juga membawa gong, gendang, dan banyak alat musik lainnya. Ada juga 2 ribu penjaga yang memegang tombak. Mereka berdiri di kedua sisi jalan seperti patung batu, menunjukkan keagungan dan keagungan Cloud Soul Palace. Para pelayan muda dan cantik membawa keranjang berisi bunga atau instrumen seperti pipa, harpa, seruling, dan guzeng. Mereka semua menunggu dengan tenang di alun-alun. Sungguh prosesi seremonial yang luar biasa dari 10 ribu orang. Di seluruh benua tengah, mungkin hanya keluarga kuno seperti Cloud Spirit Palace yang dapat mengatur formasi sebesar itu. Untungnya, alun-alun Cloud Soul Palace cukup besar untuk menampung penjaga sebesar itu. Selain penjaga kehormatan, ribuan seniman bela diri dari seluruh dunia juga hadir di alun-alun. Mereka semua adalah tamu yang datang ke Cloud Soul Palace untuk memberi selamat. Mereka tertarik dengan penjaga kehormatan dan datang ke alun-alun untuk menonton pertunjukan. Mereka sedang menunggu untuk mengagumi kemuliaan Putra Kaisar. Ketika Ji Tian Xing melihat penjaga kehormatan di alun-alun, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia berpikir, keluarga Yun benar-benar menyiapkan 10 ribu orang penjaga untuk menyambutku. Bahkan Istana Kekaisaran tidak menyiapkan penjaga yang begitu agung ketika Kaisar memilih selirnya. Paman Yun berkata bahwa dia ingin pernikahannya megah, tapi bukankah ini terlalu mencolok. Setelah beberapa saat, ketika dia mendarat di alun-alun dengan penjaga kehormatan, mata semua orang tertuju padanya. Ledakan, 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 tiga salam meriam terdengar, dan segera, puluhan ribu orang yang menjaga kehormatan memainkan musik yang menyenangkan. Penjaga yang kuat menabuh gong dan genderang, dan para pelayan cantik menaburkan bunga segar. Para penari muda dan cantik mulai menari dengan anggun. Para seniman bela diri yang menonton juga bersorak. Seketika, suara gong dan genderang memenuhi alun-alun. Sorak-sorai meletus seperti semburan gunung, bergema menembus awan. Suasana meriah dan husuk menyelimuti alun-alun dan seluruh Cloud Spirit Palace. Ji Tianxing memimpin Yaner, Jiang Chen, dan dua ratus orang yang mengawal pengantin wanita. Mereka menginjak karpet merah yang ditutupi dengan bunga segar, melintasi alun-alun, dan berjalan menuju pintu masuk Cloud Spirit Palace. Dia berjalan melewati kerumunan dengan senyum di wajahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura percaya diri dan bermartabat yang unik untuk anak ajaib. Dia tampak bersemangat dan luar biasa. Banyak tamu di alun-alun Wow, apakah ini menantu dari Cloud Spirit Palace? Dia jenius nomor satu di klan kita, pangeran paling memesona dari Monarch Mansion. Seperti yang diharapkan dari seorang pangeran ajaib, keanggunan seperti itu langka. Aku tidak menyangka bahwa Ji Tianxing yang ajaib, yang namanya mengguncang negara bagian tengah, akan sangat mudah. Di tengah musik perayaan dan pujian para tamu, Ji Tianxing melintasi alun-alun, menaiki tangga batu giyok hijau, dan tiba di pintu masuk Cloud Spirit Palace. Pengurus rumah tangga keluarga Yun sudah menunggu di pintu masuk. Melihat Ji Tianxing berjalan mendekat, pengurus rumah menyambutnya dengan senyuman dan membungkuk. Salam, Tuan Mudaji. Terima kasih atas masalahmu, Butler. Ji Tianxing menganggup padanya, menunjukkan senyum ramah. Pengurus rumah tangga tua itu menunjuk ke 10.000 orang di alun-alun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mudaji, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Dahulu kala, kepala keluarga Yun mengatakan bahwa jika Anda dapat melenyapkan keluarga Duan Mu dan menyelesaikan krisis Istana Cloud Spirit, dia akan mengenali Anda sebagai menantu Cloud Spirit Palace. Selain itu, kepala keluarga Yun akan menyiapkan 10.000 orang untuk menyambut Anda ke dalam keluarga Yun. Tuan Mudaji, kepala keluarga Yun telah memenuhi janjinya hari ini. Apakah kamu puas? Mendengar perkataan pengurus rumah tangga tua itu, Ji Tianxing akhirnya mengerti. Jadi begitu. Pengurus rumah tangga tua itu membungkuk sambil tersenyum dan memberi isyarat agar dia masuk. Tuan Mudaji, silakan masuk. Ji Tianxing menganggup dan memimpin Yaner, Jiang Chen, dan prosesi pengantin ke Cloud Spirit Palace. Mereka melewati halaman yang luas dan tiba di Aula Utama Cloud Spirit Palace di bawah tatapan tamu yang tak terhitung jumlahnya. Pengurus rumah tangga tua memimpin 200 orang dalam prosesi untuk beristirahat. Ji Tianxing memimpin Yaner dan Jiang Chen melalui para tamu penyambutan dan murid-murid keluarga Yun ke Aula Utama Cloud Spirit Palace. Aula Utama dipenuhi tamu. Dr. Ajaib Baili, Yun Zhongki, dan Baili Ning yang sududuk di ujung meja. Di kedua sisi Aula Utama duduk lusinan ahli dari keluarga bangsawan negara bagian tengah. Semua orang memandang Ji Tianxing dengan senyum di wajah mereka, menilai dia dan menganggupkan kepala sebagai pujian. Ji Tianxing berdiri di tengah Aula dan membungkuk pada Dr. Ajaib Baili, Yun Zhongki, dan Yun Zhongki. Menantumu menyapa kakek, salam untuk ayah mertua dan ibu mertua. Hari ini, dia akan menikahi Yun Yao, jadi dia harus mengubah cara dia berbicara dengan Miracle Dr. Baili dan Yun Zhongki. Dr. Ajaib Baili membelai janggutnya sambil tersenyum, wajahnya bersinar. Yun Zhongki dan Yun Zhongki juga sangat gembira. Mereka dengan cepat mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada Ji Tianxing untuk bangkit. Kemudian, Ji Tianxing mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Jiang Chen dan Yaner untuk memberikan hadiah pengantin. Jiang Chen membuka cincin luar angkasanya dan mengeluarkan kota-kota besar, menempatkannya di tengah Aula. Yaner memegang daftar hadiah yang tebal di tangannya dan membaca dengan suara keras dengan suara yang jelas, pernikahan seribu mil dihubungkan oleh seutas benang. Suami dan istri saling mencintai selama seratus tahun. Ketika seorang pria sudah cukup umur, dia harus menikah. Ketika seorang wanita sudah cukup umur, dia harus menikah dengan mertuanya. Daftar hadiahnya adalah sebagai berikut, seratus batu roh tingkat atas, seratus mutiara bercahaya barat, seratus permata roh api, seratus baut satin sutra surgawi, seratus kilogram emas inferno sejati, seratus tael mitril bintang gelap. Yang Chen akan mengeluarkan sebuah kotak besar dan meletakkannya di tengah aula setelah membuka tutupnya. Seiring waktu berlalu, jumlah peti harta karun di aula bertambah. Semua jenis harta langka dan batu permata bersinar dengan cahaya permata, menerangi seluruh aula dengan warna yang mempesona. Meski para tamu semuanya adalah ahli yang telah melihat banyak hal, mereka tetap dikejutkan oleh banyaknya hadiah. Mereka semua terengah-engah kagum dan terkejut. Akhirnya, ketika Yaner selesai membacakan daftar hadiah, ada 99 peti harta karun di aula, hampir memenuhi ruang kosong. Ji Tian Xing tersenyum dan membungkuk pada Yun Zhongqi dan Yun Zhongqi. Meskipun 99 hadiah ini tidak ternilai harganya, itu adalah kekayaan yang telah saya kumpulkan dengan sekuat tenaga. Karunia ini juga berarti akan bertahan selamanya. Saya berharap ayah mertua dan ibu mertua saya dengan baik hati menerimanya. Faktanya, ini semua kekayaan yang telah dikumpulkan oleh kepala Manor Domein Tianchen. Itu memiliki arti khusus dan sangat berharga. Para tamu semuanya adalah orang-orang berpengetahuan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa nilai dari pemberian ini sangat mencengangkan. Semua orang sangat memuji dan mengagumi Ji Tian Xing. Mereka bahkan menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Yun Zhongqi dan Yun Zhongqi, mengucapkan segala macam ucapan selamat. Yun Zhongqi dan Yun Zhongqi berseri-seri dengan gembira. Mereka sangat puas dengan Ji Tian Xing dan buru-buru meminta pelayan untuk menerima hadiah. Setelah masalah selesai, Yun Zhongqi berkata kepada Ji Tian Xing dengan ekspresi ramah, menantuku yang baik, kamu pasti lelah setelah datang dari jauh. Silakan beristirahat di kamar samping sebentar. Akan ada perjamuan malam ini di istana. Menantuku yang baik, tolong datang dan sambut para tamu. 907. Ji Tian Xing membawa Yan Er dan Jiang Chen untuk beristirahat di halaman lain. Dia hanya muncul lagi saat malam tiba dan pergi ke Aula Utama untuk menghadiri jamuan makan. Aula Utama dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna. Itu adalah pemandangan yang mengembirakan. Ratusan ahli dari berbagai kekuatan kuat berkumpul di Aula Utama. Mereka mengangkat cangkir mereka dan minum bersama. Tawa memenuhi Aula. Para tamu bergiliran memanggang Dokter Ajaib Baili, Yun Zhongqi, Ji Changkong, dan yang lainnya. Mereka mengatakan segala macam kata-kata indah dan berharap Cloud Soul Palace berakhir bahagia. Ji Tian Xing, mempelai laki-laki, secara alami menjadi fokus perjamuan. Semua tamu di Aula Utama bergiliran bersulang untuknya dan memberinya segala macam pujian dan berkah. Ji Tian Xing tersenyum sambil mengobrol dan minum dengan para tamu. Alun-Alun di depan Aula Utama sudah disiapkan untuk perjamuan. Ratusan meja batu giyok putih yang indah ditumpuk dengan segala jenis buah roh, makanan lesat, kue kering, dan anggur berkualitas. Ribuan tamu berpakaian bagus dengan temperamen luar biasa berkumpul di Alun-Alun, minum anggur dan mengobrol dengan riang. Para pelayan dan pelayan Cloud Soul Palace datang dan pergi ke Alun-Alun di depan Aula. Mereka membawa makanan lesat dan anggur berkualitas yang tak terhitung jumlahnya ke pesta. Langit malam gelap, tetapi Cloud Spirit Palace terang-benderang dan penuh dengan lampu warna-warni. Istana dipenuhi dengan kerumunan yang ramai, dipenuhi dengan suara-suara yang riuh, dan dipenuhi dengan suasana yang meriah. Perjamuan malam ini bahkan lebih meriah dan mengembirakan daripada perjamuan ulang tahun Dr. Ajaib Baili beberapa bulan yang lalu. Perjamuan akbar berlangsung sampai dini hari sebelum secara bertahap berhenti. Banyak tamu yang sedikit mabuk. Mereka meninggalkan perjamuan dengan wajah merah dan pergi beristirahat. Jitian Sing, Yun Zhongqi, dan yang lainnya menunggu sampai jam 3 pagi. Mereka menunggu sampai semua tamu di aula utama pergi sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Cloud Soul Palace yang ramai berangsur-angsur menjadi tenang dan tertidur lelap dalam suasana yang indah dan damai. Pelayan dan pelayan keluarga Yun yang tak terhitung jumlahnya buru-buru membersihkan dan merapikan jamuan sampai subuh. Empat jam kemudian, matahari terbit. Hari ini adalah hari ke sembilan bulan itu. Jitian Sing dan Yun Yao kembali ke Central State. Pagi-pagi sekali, banyak tamu bergegas ke aula utama Cloud Spirit Palace untuk menyaksikan upacara tersebut. Meski langit pagi sedikit redup, matahari belum terbit. Namun, para tamu sangat bersemangat saat mereka berkumpul di alun-alun di depan istana dan menunggu dengan penuh harap. Segera, Dr. Ajaib Baili, Yun Zhongqi, Yun Zhongqi, Ji Changkong, dan dua lainnya memasuki aula utama di bawah pengawalan pelayan dan penjaga. Mereka berempat duduk di kursi utama aula. Mereka melihat ke pintu masuk aula dengan senyum di wajah mereka, menunggu pengantin baru melakukan upacara. Tidak lama kemudian, sorakan dari tamu yang tak terhitung jumlahnya terdengar di alun-alun di luar aula. Ji Tianxing, mengenakan jubah pernikahan merah, melangkah melintasi alun-alun dengan semangat tinggi dan berjalan ke aula dengan senyuman di wajahnya. Dia berdiri di depan kursi utama dan membungkuk ke Dr. Ajaib Baili, Yun Zhongqi, Yun Zhongqi, dan ayahnya. Kemudian, dia menunggu dengan sabar. Dengan tiga tembakan meriam di alun-alun, pengurus rumah tua itu berteriak kegirangan, pengantin wanita telah tiba. Segera, alun-alun dipenuhi dengan musik gembira. Pengantin wanita, Yun Yao, mengenakan gaun merah, perlahan berjalan ke aula di bawah pengawalan dua ibu rumah tangga dan banyak pelayan. Segera, mata semua orang tertuju pada Yun Yao, tamu yang tak terhitung jumlahnya tercengang dan berseru kaget. Yun Yao hari ini benar-benar tak tertandingi. Kecantikannya menggetarkan jiwa. Dia mengenakan gaun pengantin merah menyala yang disulam dengan burung phoenix yang membuntuti di tanah. Lengan sutra lebar dua lapis emas disulam dengan pola bebek, mandarin, dan delima. Gaun satin merah cerahnya dengan pola bunga dan burung disulam dengan pola seratus bunga dan seratus berkat. Keliman gaun terseret di tanah lebih dari enam kaki. Rambutnya yang seperti awan diikat menjadi sanggul yang mulia dan bermartabat. Dia mengenakan mahkota luan phoenix bertatahkan emas dan batu diok, dan jepit rambut lima phoenix dengan matahari terbit dimasukkan ke dalam sanggul. Ada juga buyao emas dengan dua bunga dan bangau awan tergantung di pelipisnya. Saat dia berjalan, itu berayun dengan lembut dan mengeluarkan suara halus seperti luan phoenix. Mahkota luan phoenix bertatahkan 99 rantai manik diok yang berapi-api, membentuk tirai manik yang menutupi wajahnya yang cantik seperti kerudung. Bahkan jika tamu yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata terbuka lebar, mereka hanya bisa samar-samar melihat wajah cantik dan cantik Yunyao. Alisnya seperti asap, matanya seperti ombak angsa, dan bibir merah tipisnya sedikit mengerucut. Meskipun sosoknya ditutupi oleh mahkota dan jubah luan phoenix, dia berjalan dengan keanggunan yang tiada taraf, seperti peri di surga. Sungguh wanita cantik dengan air musim gugur yang jernih dan tulang seperti batu giok, wajah seperti kembang sepatu dan alis seperti pohon willow. Di mata kagum dan pujian dari tamu yang tak terhitung jumlahnya, ibu rumah tangga dan pelayan mendukung Yunyao untuk berdiri di samping Jitiansing. Meskipun mereka berdua tidak bertemu hanya beberapa hari, ketika Jitiansing melihat Yunyao di sampingnya lagi, dia masih merasa takjub dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yunyao akan sangat cantik ketika dia mengenakan gaun pengantin berwarna merah menyala. Itu sangat menakjubkan sehingga membuat jiwa orang meninggalkan tubuh mereka. Saat dia menatap Yunyao dengan penuh kasih sayang, Yunyao juga menoleh sedikit dan menatapnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan ada sedikit rasa malu di matanya yang berair. Wajahnya yang cantik dan cantik memerah, dan ada senyum tipis di bibir merahnya. Itu memabukkan. Keduanya saling memandang, dan kelembutan di mata mereka seperti air. Hati mereka juga terhubung. Pada saat ini, mereka berdua hanya memiliki satu sama lain di mata mereka. Seolah-olah mereka telah melupakan segalanya dan semua orang di sekitar mereka. Akhirnya, suara keras kepala pelayan membangunkan mereka berdua. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Tolong sujud ke langit dan bumi. Membungku ke langit dan bumi. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengumpulkan pikiran mereka, menoleh ke pintu masuk aula, dan membungku serempak. Tunduk pada orang tua. Keduanya berbalik menghadap dokter ajaib Baili, Yun Zhongqi dan istrinya, dan Ji Changkong. Saling membungku. Mereka berdua saling memandang dan membungku dengan senyum di wajah mereka. Upacara selesai. Mengikuti suara keras kepala pelayan tua itu, Ji Tian Xing dan Yun Yao menyelesaikan upacara mereka dan menjadi suami istri. Adapun, mengirim mereka ke kamar pengantin, itu tidak bisa dilakukan di Cloud Spirit Palace hari ini. Itu harus dilakukan di istana Tian Xing setelah Ji Tian Xing dan Yun Yao kembali ke kota Zhongzhou. Setelah mereka berdua membungku ke langit dan bumi, para pelayan di samping dengan cepat membawakan beberapa cangkir teh pernikahan. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengambil teh pada saat yang sama dan menyajikan teh untuk Dr. Ajaib Baili, Yun Zhongki dan istrinya, serta Ji Changkong. Setelah teh disajikan, upacara pun berakhir. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengucapkan selamat tinggal pada Dr. Ajaib Baili dan Yun Zhongki serta istrinya. Di tengah tawa para tamu, keduanya meninggalkan aula utama dan berjalan ke alun-alun di luar aula. Di alun-alun, prosesi pernikahan 200 orang sudah siap dan siap berangkat. Yan Er dan Jiang Chen berdiri di depan prosesi, menunggu dengan senyuman di wajah mereka. Ada kereta bunga yang sangat indah dan mewah dalam prosesi tersebut. Itu sebesar rumah dan terbuat dari emas dan batu giok. Ribuan permata tertanam di dalamnya dan bersinar terang. 908. Ji Tian Xing dan Yun Yao menaiki tandu pengantin di tengah suara gong dan genderang yang memekatkan telinga serta sorak-sorai tamu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah semuanya siap, tim pengiring pengantin berangkat atas perintah Jiang Chen. 200 orang mengawal sedan pengantin yang ditarik oleh sembilan pegasi bulu putih ke langit dan bergegas menuju kota Zhongzhou. Di belakang prosesi pernikahan, ada juga 600 orang pengawal kehormatan. Ini adalah tim pendamping pengantin yang dikirim oleh Cloud Soul Palace. Ada 200 pelayan dan 400 penjaga elit dalam tim. Tim ini tidak hanya mengawal Yun Yao ke kota Zhongzhou, mereka juga membawa mahar yang telah disiapkan Cloud Soul Palace untuk Yun Yao. Total ada 800 orang di kedua tim. Semuanya mengendarai burung roh dan binatang roh terbang. Mereka terbang melintasi langit dengan cara yang megah, menutupi langit dan menutupi matahari. Para tamu Cloud Soul Palace semua berjalan ke alun-alun dan menyaksikan tim pengiring pengantin pergi. Mereka masih tenggelam dalam kegembiraan dan keterkejutan saat mereka berdiskusi tanpa henti. Yun Zhongki dan istrinya berdiri di pintu masuk aula utama dan menyaksikan tim pengiring pengantin pergi. Ekspresi dan emosi mereka sangat rumit. Mata Bai Li Ning Su tertutup lapisan kabut. Dia senang sekaligus sedih saat dia berkata, Aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Yao Yao kita akan menikah pada akhirnya. Sebagai ibu kandung Yun Yao, dia sangat senang bahwa Yun Yao akan menikah hari ini. Namun, dia juga dipenuhi dengan kengganan dan kekhawatiran. Emosinya sangat rumit. Untungnya, keinginannya kuat dan dia selalu bermartabat dan anggun. Itu sebabnya dia tidak menangis di depan semua tamu. Yun Zhongki menepuk punggung tangannya dengan lembut dan menghiburnya, Ning Su, anak cucu kita akan memiliki kekayaannya sendiri. Kita harus percaya pada Yao Yao dan Tian Xing. Mereka pasti akan bahagia selamanya. Meskipun dia mengatakan itu dengan senyum di wajahnya, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Namun, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya saat dia menghela nafas ke dalam. Aku merasa tidak nyaman selama beberapa hari terakhir. Aku terus mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Aku harap mereka akan melakukannya. Memiliki perjalanan yang mulus dan tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Saya berharap guru besar dan guru akan kembali beberapa saat kemudian dan memberi Yao Yao dan Tian Xing lebih banyak waktu bersama. Ketika dia memikirkan hal ini, emosi Yun Zhongqi menjadi semakin rumit. Namun, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Prosesi pernikahan yang perkasa terbang tinggi di langit semakin jauh dari Cloud Soul Palace. Ji Tian Xing dan Yun Yao sedang duduk di singgah sana emas dengan sedan yang indah dan mewah. Mereka berbicara dengan suara rendah. Tatapan Yun Yao menembus tirai mutiara Luan Feng dan Ming Crown menatap Ji Tian Xing. Suaranya dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, Tian Xing, masih ada satu hari perjalanan ke Central Continency. Anda sibuk beberapa hari ini, jadi Anda pasti lelah. Manfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Ji Tian Xing mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, Yao Yao, untuk dapat tunduk pada langit dan bumi bersamamu dan menikahkanmu dengan keluargaku, hatiku senang dan bersemangat. Bagaimana aku bisa lelah? Hari ini, kamu begitu cantik hingga memabukkan. Aku hanya ingin melihatmu dan menemanimu selamanya. Bagaimana saya bisa beristirahat? Mata Yun Yao bersinar dengan sedikit rasa malu. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara centil, Aku tidak tahu di mana kamu belajar mengucapkan kata-kata manis. Kamu menjadi semakin fasih. Senyum Ji Tian Xing menjadi lebih lembut. Dia memegang tangannya yang ramping dengan satu tangan dan dengan lembut membuka tirai manik-manik mahkota Phoenix dengan tangan lainnya. Dia dengan lembut membelai wajah cantiknya. Semua yang saya katakan datang dari lubuk hati saya. Mengapa saya harus meniru orang lain? Yao Yao, kami sudah membungkuk ke langit dan bumi di depan semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah suami dan istri. Saat ini, saya hanya ingin bergegas kembali ke benua tengah secepat mungkin. Saya tidak bisa melewatkan pernikahan malam ini dan merusak pemandangan indah. Mendengar ini, mata Yun Yao menjadi semakin malu. Pipinya yang indah memerah, membuatnya semakin cantik dan mencekik. Namun, pada saat ini, Ji Tian Xing mendengar Yaner dan Jiang Chen berbicara dengan suara rendah di samping sedan. Agak aneh hari ini. Ini sudah jam 9 pagi. Biasanya, matahari akan tinggi di langit. Mengapa tidak ada sinar matahari hari ini? Yaner mengerutkan kening dan menatap langit. Matanya penuh keraguan. Jiang Chen menjawab dengan tenang, mungkin hari ini berawan. Tidak ada matahari untuk memulai. Tuan Muda Yaner, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ji Tian Xing mendengar percakapan mereka dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke langit. Dia melihat bahwa langit di atas lautan awan masih berwarna abu-abu dan tertutup lapisan tipis kabut kelabu. Tidak ada sinar matahari di langit, tetapi ada angin dingin yang bertiup kencang. Suhu semakin rendah dan rendah. Meskipun tim yang terdiri dari 800 orang ini terdiri dari ahli bela diri pembudidaya yang kuat. Mereka tidak takut dengan angin dingin di langit. Namun, Ji Tian Xing merasa ada yang aneh. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Namun, hari ini adalah hari besarnya dan Yun Yao. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, saya harap semuanya berjalan lancar dan aman. Jangan biarkan liku-liku mempengaruhi hari pernikahan saya dan Yao Yao. Namun, langit tidak mengizinkannya. Setelah tim pengiring pengantin terbang selama 4 jam, hari sudah sore. Langit sebenarnya tertutup awan gelap. Awan gelap bergulir. Hujan akan turun dengan deras. Awan gelap tak berujung melonjak dari cakrawala dan menutupi ribuan mil langit. Meski sudah sore, dunia gelap dan suram, seolah malam telah tiba. Di awan gelap yang bergulung, bahkan ada kilat putih yang menyala-nyala. Guntur meraung dan kilat menyambar. Suara gemuruh guntur yang menggelinding bisa terdengar. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap seperti malam, dan hujan deras mulai turun. Tim pengiring pengantin tiba-tiba berantakan. Banyak penjaga dan pelayan buru-buru mengedarkan seni bela diri mereka untuk menahan badai. Mereka semua berdiskusi satu sama lain dengan kaget. Sedan pengantin yang elok dan cantik juga bergoyang goyah karena angin kencang. Kalung manik-manik yang terbuat dari batu permata bergoyang tertiup angin, membuat suara dentang. Bunga segar yang tak terhitung jumlahnya layu dan jatuh karena badai. Ekspresi Ji Tian Sing berubah. Dia mengerutkan kening dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas akhir musim dingin. Mengapa ada guntur meneru dan kilat menyambar? Mengapa ada badai? Yun Yao juga menunjukkan ekspresi khawatir. Dia memegang lipatan mahkota Phoenix dan jubahnya rat-rat dan berkata dengan suara rendah, Tian Sing, aku memiliki firasat buruk di hatiku. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Ji Tian Sing juga memiliki kekhawatiran yang sama. Dia dengan cepat memegang tangannya dan menghiburnya, Yao Yao, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa, hanya saja cuacanya tidak normal. Paling-paling, perjalanan kita akan tertunda dan kita akan bergegas kembali ke Provinsi Tengah nanti. Segera, 15 menit telah berlalu. Angin kencang di langit menjadi semakin ganas. Suara gemuruh guntur bisa terdengar terus-menerus. Ular listrik menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya membelah langit yang gelap. Dunia menjadi gelap seperti malam. Tim pengiring pengantin yang agung bergoyang tertiup angin, hujan, dan guntur. Mereka bergerak lebih lambat dan lebih lambat. Ji Tian Sing tidak punya pilihan selain memerintahkan tim pendamping pengantin untuk turun di bawah awan dan terbang di ketinggian rendah. Tim pengiring pengantin secara bertahap turun ke ketinggian seribu meter di atas tanah. Mereka terbang di atas hutan yang luas. Pada saat ini, di langit gelap di depan, cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul. 909. Sudah sangat tidak biasa hari menjadi gelap seperti malam, dan itu membuat tim pengiring pengantin sangat curiga. Ketika orang banyak melihat cahaya merah gelap di langit, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ngeri dan ketakutan. Awan darah merah yang menutupi langit mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura pembunuh dan berdarah. Meskipun 800 penjaga dan pelayan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka dapat menebak bahwa awan darah yang menutupi langit kemungkinan besar dibentuk oleh iblis yang kuat. Penjaga dan pelayan wanita ini sudah lama tinggal di istana dan terbiasa menjalani kehidupan yang damai. Mereka bukan prajurit berpengalaman, jadi mereka secara alami ketakutan dan panik di hadapan awan darah yang menutupi langit dan iblis kuat yang akan segera tiba. Di kereta bunga, ekspresi Jitian Sing dan Yun Yao berubah saat mereka melihat awan darah yang datang dari langit. Kedua mata mereka dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Iblis yang menyebabkan masalah, setan yang dapat menyebabkan cuaca berubah, mungkinkah itu adalah kultifator pemurnian jiwa yang kuat. Iblis itu sangat sombong sehingga mereka memilih hari ini untuk berurusan dengan kita. Mereka pantas mati. Dalam sekejap mata, awan darah yang menutupi langit terbang ke langit di atas hutan yang luas. Swosh! Awan darah tiba-tiba menghilang, dan dua sosok kekar muncul di langit. Pemimpinnya adalah Iblis yang tingginya lebih dari tiga meter. Dia memiliki dua kepala, dan wajahnya tegas dan bermartabat. Kulitnya gelap, dan tubuhnya tertutup sisik naga hitam. Rambut seputih saljunya menari-nari tertiup angin, dan dia memiliki sepasang sayap tulang asura hitam di punggungnya yang memancarkan gumpalan kabut hitam dan aura Iblis. Dia seperti Iblis yang keluar dari neraka, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat dan mendominasi. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah Kaisar Iblis kuno. Orang di belakangnya juga Iblis yang tingginya lebih dari sepuluh meter dan berotot seperti beruang. Orang ini berwarna ungu kehitaman dan ditutupi rambut lebat. Kepalanya sebesar ember, dan wajahnya sangat jelek. Dia memiliki mulut yang rata dan berdarah, dan hidungnya hanya memiliki dua lubang. Dia tidak memiliki mata, hanya satu mata merah yang sebesar wastafel. Kakinya setebal ember, tapi dia memiliki enam lengan kokoh dan empat sayap ungu tua di punggungnya. Makhluk Iblis bersayap empat, bermata enam dan bermata satu ini adalah salah satu dari enam komandan Iblis di bawah Kaisar Iblis, komandan Iblis Biadab Surgawi yang menduduki peringkat ketiga. Dia menatap delapan ratus orang yang mengawal pengantin wanita. Mata tunggalnya dipenuhi dengan cahaya ganas dan haus darah. Dia sangat gelisah. Meskipun Kaisar Iblis dan komandan Iblis Barbar Langit hanya melayang di udara dan belum menyerang, Kaisar Iblis dan komandan Iblis Barbar Langit belum menyerang. Namun, keduanya adalah kultifator Sol Refinement Stage. Tubuh mereka memancarkan tekanan spiritual tak terlihat yang menyelimuti area seluas 10 mil. Delapan ratus penjaga dan pelayan semuanya ditekan oleh energi spiritual yang kuat. Wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa pelayan yang lebih pemalu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka mulai bergetar. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan di kereta. Mereka menatap dingin pada Kaisar Iblis Kuno dan komandan Iblis Biadab Langit dengan ketakutan dan kebencian di mata mereka. Yun Yao bergumam pelan, kedua makhluk Iblis ini sama-sama pembudidaya tahap penyempurnaan jiwa. Mereka seharusnya menjadi komandan Iblis di bawah Kaisar Iblis. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia mengamati Kaisar Iblis dan komandan Iblis Biadab Langit untuk beberapa saat sebelum berkata dengan suara rendah, Yao Yao, kita dalam masalah besar. Makhluk Iblis bermata satu bersayap empat, bertangan enam itu memang seorang komandan Iblis. Namun, makhluk Iblis berkepala dua berambut putih yang memimpin adalah Kaisar Iblis kuno. Aku ingat auranya. Tidak peduli seperti apa dia, aku bisa mengenalinya. Murid Yun Yao menyempit. Shok melintas di matanya saat dia berkata dengan tak percaya, Kaisar Iblis datang secara pribadi. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Dia tahu betul bahwa meskipun Kaisar Iblis belum memulihkan kekuatannya, dia masih menjadi salah satu pembudidaya top di benua itu. Selain pembudidaya yang kuat seperti Dewa Guru Heiyu dan Raja Kaisar, hampir tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar Iblis. Dengan dia dan kekuatan Jitian Singh, bahkan jika mereka memiliki delapan ratus penjaga dan pelayan, mereka tidak akan cukup untuk membunuh Kaisar Iblis. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeluarkan token dengan awan keberuntungan lima warna yang terukir di atasnya dari cincin spasialnya. Dia menyalurkan esensi sejatinya ke dalamnya. Token awan menguntungkan menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi aliran cahaya seperti pedang. Itu terbang menuju Cloud Spirit Palace dengan kecepatan luar biasa dan menghilang dalam sekejap mata. Tinggi di langit, Kaisar Iblis kuno melihat Yun Yao menggunakan token awan menguntungkan dengan matanya sendiri, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia menatap Jitian Singh dan Yun Yao dengan seringai menghina di wajahnya. Dia berkata dengan suara menggelegar, Jitian Singh, kita bertemu lagi. Jitian Singh memelototinya dengan marah. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Dia waspada dan tidak menjawab. Jitian Singh, jika bukan karena keberadaan roh pedang, aku bahkan tidak akan repot-repot melihat semut yang tidak penting sepertimu. Kaisar Iblis mencibir dengan ekspresi percaya diri. Jitian Singh, jika bukan karena keberadaan roh pedang, aku bahkan tidak mau repot-repot melihatmu. Hari ini, saya di sini untuk mengambil hidup Anda secara pribadi. Anda harus bangga pada diri sendiri. Bahkan jika Anda mati, nama Anda akan tercatat dalam sejarah. Jitian Singh melihat bahwa Kaisar Iblis tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia lebih suka mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Dia memelototi Kaisar Iblis dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, Kaisar Iblis. Jangan terlalu sombong. Ini Zongsu. Beraninya kamu datang ke Zongsu secara pribadi. Apakah Anda tidak takut akan dikepung oleh semua pembangkit tenaga listrik di dunia dan mati di sini? Kaisar Iblis menatapnya dengan jijik dan berteriak dengan angkuh di seluruh benua Tian Xuan, siapa yang bisa bertarung denganku? Semua pembangkit tenaga listrik di Zongsu. Haha, mereka pasti tidak melupakan rasa takut dikuasai olehku seribu tahun yang lalu. Jitian Singh mengerutkan kening saat cahaya dingin melonjak di matanya. Yun Yao menatap Kaisar Iblis dan berteriak dengan keras, Kaisar Iblis kuno, kami sudah menduga bahwa Anda akan datang ke Zongsu dan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda pikir kami tidak siap? Para master dewa dari kediaman ke Kaisaran sedang menunggu Anda untuk masuk langsung ke perangkap mereka. Yun Yao hanya menggertak untuk mengintimidasi Kaisar Iblis kuno. Dia tidak berharap untuk menakut-nakuti Kaisar Iblis. Dia hanya berharap untuk mengulur waktu sampai pusat kekuatan Cloud Soul Palace datang untuk membantu. Namun, Kaisar Iblis kuno meliriknya dan mencibir bahkan lebih menghina, kamu sudah bersiap. Lalu mengapa Anda meminta bantuan Cloud Soul Palace? Mungkinkah Anda berpikir bahwa ayah dan kakek Anda yang tidak berguna dapat menghentikan Kaisar ini? Benar-benar lelucon. Adapun kediaman ke Kaisaran, kota Zongsu sudah dalam kekacauan. Para master dewa itu bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Mengapa mereka datang untuk menyelamatkan Anda? Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Jitian Sing dan Yun Yao berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Keduanya segera mengerti bahwa Kaisar Iblis datang untuk membunuh mereka secara pribadi. Dia bahkan telah mengatur agar klan Iblis menimbulkan masalah di kota Zongsu untuk menghentikan para master dewa dari kediaman ke Kaisaran. Kaisar Nefilim telah merencanakan sejak lama. Pada saat ini, Kaisar Iblis menatap mereka berdua dengan senyum mengejek dan berkata dengan dingin, hari ini, aku akan memulai pembantaian dan membunuh kalian semua. 910 Segera setelah Raja Nefilim menyelesaikan kalimatnya, dia melepaskan cahaya merah darah yang tak ada habisnya dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Swosh! Dalam sekejap mata, cahaya merah darah menyelimuti area dengan radius 100 mil. Itu menyegel seluruh area dan mengubahnya menjadi sangkar cahaya merah darah yang besar. Jitian Sing, Yun Yao, 800 penjaga dan pelayan, serta pegunungan dan hutan yang luas, semuanya terjebak di dalam sangkar dan tidak dapat melarikan diri. Raja Nefilim melambaikan tangannya dan menembakkan lusinan sinar berwarna merah darah. Mereka menyembur ke arah prosesi pengantin seperti ular spiritual. Bang! 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 Seketika, lebih dari 60 sinar cahaya merah darah seperti ular menembus peti lebih dari 60 penjaga dan pelayan di tempat. Cahaya merah darah menyala dan jeritan yang mengental darah bergema di langit. Sinar cahaya merah darah seperti ular melahap daging dan jiwa banyak penjaga dan pelayan. Mereka berubah menjadi balok air berwarna merah darah dan terhubung ke tangan Raja Nefilim seperti tali. Dalam sekejap mata, lebih dari 60 penjaga dan pelayan diubah menjadi kerangka. Daging dan jiwa mereka semua dimakan oleh Raja Nefilim. Jubah merah dan rok panjang mereka tercabik-cabik oleh angin dan melayang turun dari langit. Satu demi satu, kerangka abu-abu jatuh dari langit ke dalam hutan membuat suara teredam. Lebih dari 60 kehidupan muda berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Adegan ini sangat mengerikan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Lebih dari 700 penjaga dan pelayan menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri. Mereka ketakutan setengah mati dan berteriak ketakutan. Raja Nefilim mengulurkan tangannya dengan lembut dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia bergumam pada dirinya sendiri, rasa ketakutan dan darah, aku sudah lama tidak merasakannya. Daging dan jiwa orang muda adalah makanan terbaik. Saya tidak akan bosan bahkan setelah ribuan tahun. Jitian Sing dan Yun Yao sangat marah sehingga mata mereka hampir keluar dari rongganya ketika mereka melihat kebrutalan Raja Nefilim. Niat membunuh melonjak dari tubuh mereka. Raja Nefilim, kamu iblis yang kejam dan tak berperasaan, kamu pantas mati ribuan kali. Bahkan jika semua air di dunia dituangkan, itu tidak akan bisa menghapus dosa darahmu. Saat mereka berteriak, Jitian Sing dan Yun Yao meluncurkan serangan mereka ke Raja Nefilim di langit. Flash Naga Merah Jitian Sing melepaskan semua kekuatannya dan melepaskan pedang api besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu menembak ke arah Raja Nefilim seperti naga yang berapi-api. Yun Yao menghunus pedang bulan dinginnya dan menusukkan lusinan pancaran pedang ke arah Raja Nefilim. Namun, Kaisar Iblis menutup mata terhadap serangan keduanya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Komandan Iblis biadap langit, yang berdiri di belakangnya, berlari dalam sekejap dan berdiri di depan Kaisar Iblis. Beraninya kau menunjukkan padaku keterampilan ketidakmampuanmu. Komandan Iblis barbar langit berteriak mencemoh. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan dua telapak tangan raksasa berwarna merah darah, menamparkan ke arah Red Dragon Flash dan cahaya pedang cahaya dingin. Telapak tangan berdarah besar dan cahaya pedang bertabrakan satu sama lain dengan ledakan keras, menyebabkan serangkaian ledakan teredam keluar. Raja-Raja Neem dan Raja-Raja Iblis Raja Iblis dari Raja Iblis Raja Iblis Kekuatan kedua telapak tangan yang menyala tidak berkurang. Mereka menabrak sedan pengantin tempat Jitian Sing dan Yun Yao berada. Dengan boom yang keras, kereta bunga mewah yang terbuat dari emas dan batu giyok itu hancur berkeping-keping di tempat, meledak berkeping-keping memenuhi langit. Bunga yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk. Ribuan permata yang disematkan di tandu pengantin pun bertebaran. Meskipun sedan pengantin memiliki barisan pertahanan, itu tidak dapat menahan serangan Raja Iblis dari Raja Iblis dan dihancurkan. Untungnya, Jitian Sing dan Yun Yao bereaksi dengan cepat dan mundur sebelum telapak api menghantam mereka. Kalau tidak, mereka berdua akan terluka oleh telapak tangan yang menyala. Jitian Sing dan Yun Yao mundur 100 meter. Mereka berdiri di langit dan menatap Raja Iblis dari Raja Iblis dengan ketakutan di mata mereka. Berdasarkan kekuatan telapak tangan yang menyala, Jitian Sing dapat mengetahui bahwa Raja Iblis dari Raja Iblis lebih kuat daripada Zuo Suai. Dia setidaknya berada di tingkat kelima atau ke enam dari alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, Jiang Chen, pemimpin penjaga, melihat tim tandu pengantin dalam kekacauan. Penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Dia langsung dipenuhi dengan kemarahan. Darahnya mendidih dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Raja Iblis dari Raja Iblis. Dia berteriak, Pengawal, Dengarkan perintahku. Serang Raja Iblis dengan sekuat tenaga. Lindungi Tuan dan Nonayun. Para penjaga istana Tian Sing gemetar. Mereka secara naluriah mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Raja Iblis Raja Iblis bersama-sama. Salah satu dari tiga ratus penjaga Cloud Spirit Palace melangkah maju. Dia mengeluarkan pedangnya dan berteriak, Raja Iblis ada di sini. Apakah kita bertarung atau tidak, kita tidak bisa lepas dari kematian. Kami seniman bela diri bersumpah untuk melindungi martabat rakyat kami. Kami tidak akan pernah tunduk pada Raja Iblis bahkan jika kami harus mati. Suara agung dan husyuk berubah menjadi gelombang suara bergulir yang bergema keras di langit. Para penjaga dan pelayan langsung terinfeksi oleh darah panas sang pemimpin. Ketakutan di hati ratusan seniman bela diri menghilang. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah kepemimpinan Jiang Chen dan pemimpin penjaga, semua seniman bela diri mengangkat tangan dan berteriak. Mereka mengendarai binatang roh dan burung mereka dan menyerang Raja Iblis dan Raja Iblis tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Meskipun ratusan seniman bela diri hanya berada di alam inti asal dan hanya sedikit yang telah mencapai alam asal langit, mereka semua sadar bahwa Raja Iblis dari Raja Iblis dan Raja Iblis telah membunuh Raja Iblis. Namun, semua orang mengerti bahwa area dalam radius 50 km telah ditutup oleh lampu merah darah. Tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Karena bagaimanapun juga mereka akan mati, mereka lebih memilih melawan Raja Iblis dan mati di tempat daripada menjadi anak domba yang menunggu untuk disembeli oleh Raja Iblis. Membunuh. Ayo lawan Raja Iblis. Lindungi Nonayun dengan hidup kita. Kami tidak menyesal bahkan jika kami mati untuk Tuan Raja Iblis. Murid manusia tidak akan pernah menyerah pada Raja Iblis. Lebih dari 700 seniman bela diri berteriak serak. Mereka mengacungkan senjata mereka dan menebas Raja Iblis dan Raja Iblis, menyerang Raja Iblis dan Raja Iblis dari semua sisi. Langit dalam radius 20 mil langsung diterangi oleh kecemerlangan yuan sejati Raja Iblis. Raja Iblis dan Raja Iblis berdiri dengan bangga di langit. Mereka tersenyum menghina dan menyedihkan ketika mereka melihat seniman bela diri menyerang mereka tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Sekelompok semut serangga rendahan dari umat manusia. Karena kamu ingin mati, Bensuai akan memenuhi keinginanmu. Raja Iblis melambaikan tangannya sambil mencibir. Lebih dari 100 pilar cahaya berwarna merah darah menembaki para seniman bela diri seperti ular Iblis. Ular Iblis berwarna merah darah langsung menghancurkan pedang dan lampu pedang di langit. Mereka menembus dada para seniman bela diri dan menghancurkan hati mereka. Ular Iblis berwarna merah darah melahap daging dan jiwa mereka, mengubahnya menjadi kerangka yang jatuh dari langit. Setelah melahap daging dan jiwa lebih dari 100 seniman bela diri, tubuh Raja Iblis bersinar dengan cahaya berwarna merah darah. Dia menjadi lebih bersemangat dan haus darah. Tubuh Raja Iblis dari Raja Iblis bersinar dengan cahaya merah darah. Dia berlari ke seniman bela diri seperti binatang buas kuno dan memulai pembantaian. Ratusan seniman bela diri menyerangnya satu demi satu, menciptakan suara teredam. Namun, mereka tidak dapat menembus cahaya merah darah pelindungnya. Dia melambaikan telapak tangannya dan menebas pedang besar berwarna merah darah. Namun, itu membunuh para seniman bela diri, mengirimkan bagian tubuh dan darah beterbangan kemana-mana.